Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video apa ya jadi kayak teori gitu lah ya sama gimana sih tutorial sebenarnya teori tapi tutorial juga dan apa sih sebenarnya itu Windows old ya yang ini yang paling bawah ini jadi Windows old ini kalau misalnya kalian melakukan update dari Windows 8 ke Windows 10 nanti akan ada Windows old nya Windows old nya ini berisi file-file Windows 8 yang masih bisa diakses tapi kalau misalnya kalian nggak update sama sekali jadi dari Windows 10 biasanya itu ada update besar-besaran jadi kayak misalnya update-nya berapa giga gitu baru nanti bakal ada Windows old nah gimana sih Bang cara menghapusnya Windows old ini sebenarnya gampang banget kalian ke disk PC aja kalian pilih harddisk C nya jangan D nya karena nggak mungkin Windows old ada di D ya kan C dan kita manage dan kita clean up kita ini tungguin dan ini enggak ada ya enggak ada Windows old filenya dan sini kita pilih yang clean up system files Oke kita rana admin ya harus rana admin berarti kalian harus login administrator dulu dan kalian tungguin ininya kalkulatingnya enggak tahu berapa menit ya mungkin bisa lama entahlah tunggu saja oke Pak jadi disini sudah muncul disininya dan eh kita Scroll down sini ya kan lihat 38giga ya kan Windows old nya 38giga buat Windows doang Windows old lagi ya kan nah ini mau kalian hapus semua juga bisa sih rasa recycle bin ini hapus semua kan ininya uh uh gila checklist semuanya lah checklist 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 ya kan lumayan 43giga kalian bisa download GTA 5 tuh ya 43giga buat GTA 5 bisa tuh atau buat game-game atau mungkin buat animu mungkin yang kalau kalian wibu bisa sih lumayan tuh hampir 50giga banyak banget dan kita oke aja untuk menghapus Windows old nya ya kan oke dan delete files nah kalau misalnya ada kalian ada waktu tanya nih Bang kalau misalnya Windows old itu langsung di delete bisa nggak nggak bisa sih karena ya mungkin karena ada semacam proteksi nya lagi jadi nggak bisa gitu kan harus lewat di screen up dan setelah ini kita tungguin yang mungkin 40giga bukan file atau size yang sedikit ya jadi kita tungguin aja ya oke dan di sini ada muncul pop-up if you will not know but to restore the machine back to production are you sure that you want to do this yes of course jadi kalau misalnya itu intinya yang tadi yang pop-up itu kalau misalnya kalian nge-delay twinos old nya nanti kalian kalau misalnya mau restore ya kita kagak bisa engan eh dan kita tunggu lagi Oke Pak jadi ah ini tadi pop-up yang disini udah hilang dan ini juga udah berkurang eh dari ah space-free nya 206 iyalah pokoknya sekitar segituan dan ya jadi karena udah ya lumayan juga sih untuk nyimpen data atau mungkin kalau saya mau download software-software yang kayak gitu ya lumayan aja 50 giga yang hampir 50 giga dan jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial bekasihat dan thanks for watching bye bye ya